Intro Selamat pagi pemirsa hidup sehat Berjumpa lagi dalam program Kesehatan TV One Yang akan menemani pagi Anda Dengan segudang informasi menarik Dalam dunia kesehatan Pemirsa apakah Anda tergolong Seseorang yang gemar mengonsumsi kopi Di pagi hari Jika ia berikut ini Ada ulasan menarik Tentang efek positif dan juga negatif Dari kopi terhadap mood seseorang Kopi memang dikenal minuman Yang bisa memberikan energi Dan juga fokus pada tubuh manusia Namun ternyata Kopi juga berinsiko negatif Lantaran kopi bisa meningkatkan Kecemasan seseorang Dengan mengonsumsi kopi Sebanyak 300 mg per hari Akan berdampak negatif Sebab memicu rasa cemas Walaupun efek kecemasan dari kafein Juga bisa berbeda-beda Setiap individunya Lalu dampak positif Dari konsumsi kopi Ialah bisa melawan depresi seseorang Penelitian menunjukkan Bahwa kafein bisa mencugah Reseptor otak dalam situasi stres Buat Anda yang suka mengonsumsi kopi Setiap hari Minimal 2 hingga 3 cangkir per hari Bisa memiliki risiko rendah Untuk mengalami depresi Lalu dampak positif lainnya Ialah kopi bisa meningkatkan Efek kewaspadaan Atau membuat seseorang Lebih bersemangat Usai meneguk secangkir kopi Tak heran banyak yang mengonsumsi kopi Di pagi hari Sebab bisa membangkitkan mood Dan juga semangat Anda Sebelum beraktifitas seharian Seharian Jangan mengonsumsi sebanyak 100 hingga 200 mg kafein Tentu bisa meningkatkan kewaspadaan mental Hingga performa kinerja seseorang Selamat pagi Selamat pagi Pemirsa hidup sehat Kembali lagi bersama saya Dr. Nita Arlin Dan juga Dr. Haikal Pagi Arlin Ini pagi-pagi nih siapa yang ngopi Abis no bar World Cup Iya kan Jadi memang kopi ini bisa membuat kita semangat ya Karena dia mempengaruhi mood Tapi ternyata Kopi ini juga bisa bikin kita cemas nih Nah ketika cemas Biasanya nafas sesek nih Deg-degan Nah iya sesek Deg-degan Aduh jangan-jangan-jangan-jangan nih ya Ada gejala apa nih ya Dan gimana caranya kita alatihan nafasnya Seperti apa sih Kalau misalnya kita lagi sesek kayak gitu Nah kita akan membahasnya nih ya Langsung saja nih Kita panggil langsung kita Dr. Amin Soeharti Dr. Dokteran Fisik dan Rehabilitasi Selamat pagi dokter Selamat pagi Selamat pagi dokter Pagi-pagi Ini dokter kayaknya abis roton bola juga ya Karena nantuk kelihatannya nih Pasti pagi-pagi semuanya pada mencari kopi semuanya nih Karena biasanya nih kalau misalnya abis no bar Hari ini pagi-pagi semua jadi zombie Kadang lemes juga ya Iya jadi butuh cafe in bus Betul Dok kan kalau kita nonton bola Kita kan melihat orang olahraga kan Nah ini tentunya No bar nonton dengan orang olahraga Berkaitan dengan organ paru-paru Betul Sebenarnya apa penting dok Olahraga untuk kesehatan paru-paru kita Wah itu sebenarnya jantung dan paru itu hal yang tidak terpisahkan ya Kita sudah mengenal bahwa olahraga itu sangat baik untuk jantung Tapi kita lupa bahwa ternyata olahraga itu juga penting juga untuk paru Jadi dengan olahraga misalnya bola gitu ya Kita lari-lari-lari itu akan meningkatkan denyut jantung dan nafas kita kan Ngos-nosan gitu ya Nah pernafasan yang terlatih lama-lama juga akan meningkatkan kekuatan selain jantung juga kekuatan paru Karena biasanya orang kan mikirnya langsung oh itu kardio ya Ini sebut jantung aja Padahal sebenarnya both itu ya dua-duanya itu tidak terpisahkan Jantung dan paru dok ya Berperang ketika kita olahraga Nah dok ini juga ada pertanyaan dok Apakah olahraga pernafasan dapat membantu penyembuhan beberapa penyakit dok Seperti penyakit paru misalnya Kayak bukitis, asma dan sebagainya Sebenarnya kalau secara langsung tentu peran medikamentosa yang utama ya Kayak asma gitu kita tetap harus pakai obat pertama Tapi secara jangka panjang untuk mengatasi sesak pada saat serangan asma mendadak Nah itu sangat perlu kita untuk breathing, mengatur nafas kita Nah itu dengan dilatih, dengan latihan pernafasan Selain itu kalau misalnya kasus-kasus penyakit seperti PPOK Penyakit paru obstruktif kronis Dimana paru sudah tidak lentur lagi Sudah terganggu atau seperti kemarin COVID ya Yang mengganggu paru Nah dengan latihan pernafasan yang baik Beberapa penyakit menunjukkan bahwa fungsi parunya juga akan terlatih kembali Membaik kembali Apalagi juga ada yang disebut long COVID juga ya dok ya Itu mulai banyak yang ngerasa Aduh habis COVID tuh nafasnya lebih susah gitu ya Lebih berat, sesak Bisa plong kata pasien-pasien Terus baru jalan dikit kok udah aduh capek banget Padahal biasanya tuh Wah bisa lari berapa cio gitu Itu mungkin juga bisa terbantu dengan latihan nafas yang rutin ya dok ya Iya tentu Jadi kita waktu kemarin pandemi COVID juga melakukan penelitian di Rumah Sakit Universitas Indonesia ya Pasien-pasien yang kita lakukan intervensi latihan pernafasan ini Terlihat peningkatan dari kapasitas fungsional Jadi kapasitas fungsional tuh tadi kemampuan beraktivitas kembali Jadi kalau pasien yang COVID tapi tidak melakukan latihan pernafasan Saat beraktivitas kembali tuh jadi terganggu Jadi terganggu Sementara kalau yang kita intervensi kita ajarin latihan nafas Gimana sih waktu sesak jangan panik gitu ya Kita latihan nafas yang baik Terus menjaga otot-otot pernafasan supaya tetap terlatih dengan baik Nah itu hasilnya cepat recovery-nya Jadi untuk aktivitas fisiknya lebih kembalinya Karena biasanya itu kayak lingkaran ya dok ya Jadi dia udah setelah long COVID terus udah gitu sesak Terus udah gitu panik, cemas, makin sesak lagi gitu ya dok Nah ini berhubungan juga nih sama mitos-fakta selanjutnya Karena dok biasanya dok ya Kalau kita sedang kos-kosan, tersengal itu kan bikin cemas Nah katanya latihan pernafasan dapat menghilangkan atau mengurangi kecemasan Fakta atau mitos Tapi nanti dok jawabnya kita akan simak jawabannya saat lagi Tetap di Hidup Sehat Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax